Mulut kebanyakan dipakai kepada hal-hal yang sifatnya adalah dosa. Akibatnya apa? Hati jadi keras. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursaleen, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal yang ketiga, lisan. Kemudian hendaklah engkau menjaga dan mengikat lisan engkau. Kemudian hendaklah engkau menjaga dan mengikat lisan engkau. Orang-orang sufi mengatakan bahwa lisan engkau itu seperti binatang buas. Apabila tidak engkau ikat, tidak engkau jaga, maka dia akan menerkam kamu. Lisan adalah anggota tubuh yang paling membangkang dan turhaka. Paling banyak kerusakannya dan permusuhannya. Nabi SAW menjelaskan Artinya hujir nabi kita bahwasannya kebanyakan dosa-dosa manusia itu Dalam hadis yang lain beliau juga menjelaskan Barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat Maka hendaklah dia melazimi akan diam Daripada berkata yang tidak baik, berkata yang tidak bermanfaat Iman Ghazali mengatakan Aku telah meriwayatkan dari Sufyan bin Abdillah yang berkata Aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, apakah yang engkau khawatirkan atasku? Ujar Sufyan bin Abdillah Lalu Rasulullah memegang lisannya sendiri Kemudian bersabda Ini kata Nabi Sambil memegang, mengisahat kepada lisannya Artinya lisannya itulah Yang paling mengkhawatirkan Di antara seluruh anggota tubuh manusia Diriwayatkan dari Yunus bin Abdillah Beliau berkata Aku mendapati diriku kuat melakukan puasa Di hari yang sangat panas di kota Basra Aku mampu bersidun puasa hari panas di kota Basra Tetapi nafsuku tidak kuat Meninggalkan umumkan satu kalimat yang tidak ada gunanya Tetapi diriku tidak mampu meninggalkan perkataan yang tidak ada gunanya Jadi macam-macam para ulama menjelaskan tentang perkataan ini Ada perkataan yang nyata-nyata bermampaat Maka itu baik untuk diucapkan Seperti Amr Ma'ruf Nahi Munkar Seperti Zikrullah Seperti membaca Salawat Membaca Al-Quran Nah itu perkataan yang jelas-jelas bermampaat Maka itu baik untuk diucapkan Ada perkataan yang jelas-jelas membawa mudarat Seperti perkataan dusta Perkataan menggunjing orang Perkataan mencaci maki orang Ini jelas-jelas perkataannya membawa mudarat Maka itu wajib ditinggalkan Ada perkataan yang mengandung mempaat dan mengandung mudarat Artinya sama-sama Perkataan itu mudaratnya ada, mempaatnya ada Nah maka perkataan yang demikian hendaknya kadar perlu diucapkan Ada perkataan lagi yang tidak bermampaat Yang tidak bermampaat ini artinya Kalau diucapkan kadang mendapat pahala Kalau kita berdiam kadang mendapatkan dosa Nah perkataan yang kadang bermampaat ini pun Hendaknya ditinggalkan dan diganti dengan ucapan yang bermampaat Di zaman Rasulullah SAW Ada seorang sahabat yang ikut berperang dengan beliau Nah dalam berperangan ini ternyata orang ini mati terbunuh Sahabat Nabi ini mati terbunuh Kalau datang seorang perempuan ibunya Untung anakku masuk surga mati dalam peperangan Nabi kita mendengar ucapan itu Beliau berkata Beliau belum tentu dia masuk surga Barangkali dia di dalam dunia semasa hidupnya Mengatakan sesuatu yang tidak bermampaat Nah artinya apa? Bahwa orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak bermampaat itu Tidak akan bisa langsung masuk ke dalam surga Karena dia akan menemui hisad Akan menemui perhitungan Daripada Allah SWT Nah walaupun ini mati pisah dunilah Walaupun ini mati dalam keadaan jihad Tetapi semasa hidupnya orang ini seringkali Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermampaat Dan tidak tebat sebelumnya Maka kalimat yang tidak bermampaat yang diucapkannya itu Menjegah dia untuk bisa langsung masuk ke dalam surga Sebab dia akan melalui hisad terlebih dahulu Karena itu bersungguh-sungguhlah menjaga Dan memaras kekuatan untuk itu Yaitu menjaga Menjaga lisan tadi Hambatnya Anda mengingat lima pokok Kenapa kita menjaga berkata-kata Yang tidak baik Yang tidak bermampaat Nah karena lima perkara Satu Apa yang diriwayatkan oleh Abu Syahid Al-Hudri Radiyallahu anhu Bahwa anak keterunan Adam itu Apabila memasuki waktu pagi Macam kita nih waktu pagi Anggota-anggota tubuhnya seluruhnya Anggota tubuh kaki, tangan Anggota-anggota tubuhnya seluruhnya Segera mendapatkan lisan dan berkata Artinya tangan memohon kepada lisan Di waktu pagi ini Kaki memohon kepada lisan Nah, apa ujarannya Ajar anggota tubuh kita kepada lisan kita Kami sungguh-sungguh memintamu Agar engkau lurus Ajar tangan wahai lisan Engkau handaknya lurus Ajar batis lawan lisan kita Wahai lisan, handaknya engkau lurus Karena jika engkau lurus Kami pun lurus Kami ikut lurus Dan kalau engkau bingkuk Kami juga bingkuk Namun ikan rusak Wahai lisan Kami pun ikut jiwa rusaknya Menurut pendapatku Ujar Inan Ghazali Maksud ucapan ini ialah Ucapan lisan itu Menderikan bekas pada semua Anggota tubuh manusia Bekas itu Ada kalanya menjadi gampang Melakukan taat Dan ada kalanya terhina Tidak bisa melakukan taat Artinya kalau lisan ini berkata Membaik Lisan ini berkata Membenar Maka anggota tubuh lain Jadi mudah Jadi inting Melakukan ibadah Tetapi kalau lisan ini berkata Yang tidak bermantaat Lisan ini suka berkata Yang dosa Maka anggota tubuh lain Akan terhambat Untuk melakukan ibadah Berat melakukan ibadah Arti semacam ini Dikuatkan oleh Yang diceritakan Dari Malik bin Jima Beliau berkata Apabila engkau melihat Kekerasan dalam hatimu Bila kita ini Keras hati Di nasihat hati Kedemampan Demanya Al-Quran Hadis Perkataan wali Perkataan para ulama Di nasihat hati Kedemampan Dan rasa lemah Lambik Di badanmu Serta terhalang Rizkimu Rasa lemah Lambik Di badanmu Malas Baibadah Kulir Membaca Al-Quran Kulir Membaca Sarawat Nah kemudian lagi Rizki Sulit datangnya Maka ketahui Bahwa engkau Telah membicarakan Perkara Yang tidak ada Gunanya bagimu Nah bahwa itu adalah Akibat Mulut kita Kebanyakan dipakai Kepada hal-hal Yang tidak ada Membaatnya Mulut Kebanyakan dipakai Kepada hal-hal yang Sifatnya adalah Dosa Akibatnya apa Hati jadi keras Akibatnya Tubuh jadi malas Baibadah Akibatnya Rizki yang halal Sulit datang Kepada Kepadanya Nah jadi pertama Alasannya Kenapa kita disuruh Menjaga Lisan kita Karena Lisan tadi Menjadi Pemimpin Bagi anggota tubuh Yang lainnya Bila lisan baik Yang lain ikut Baik Indah beribadah Yang kedua Menjaga Waktu anda Karena Kebanyakan Yang dibicarakan Oleh manusia itu Selain Mikro Alhamdulillah Yang banyak Dipandirakan itu Jarang Masalah Hukum Yang banyak Dipandirakan itu Jarang Masalah Kebaikan Yang banyak Dipandirakan itu Jarang Masalah Masalah Yang sifatnya Amar Nah jadi Paling sedikit Pengbicaraan itu Pasti Umum kosong Yang dapat Menyiak-niakan Waktu Kalau kita Belajaran Memangnya Sajjam Sajjam itu Belajaran Banyak Benar Hukum Yang kita Temui Banyak Benar Hikmah-hikmah Yang kita Dapatkan Kalau Sawat Sajjam Itu Kalau Sajjam Kita duduk Membaca Quran Saring Banyakan Quran Kita Dapatkan Dan Rasanya Rasa Lawas Benar Kita Baca Sarawat Kita Berdikir Sajjam Duduk Saling Lewasan Dan Saling Banyak Dapat Sikir Tapi Kalau Kita Berpandiran Memang Kadah Kakar Ruan Sajjam Itu Satu Mat Dan Rasa Sedikit Memang Dipandirakan Jadi Banyak Waktu Sia-sia Itu Karena Umum Manggal Dada Mempaatnya Dia Diwayatkan Bahwa Hassan Ben Abis Sinang Pernah Meliwati Kamar Yang Dibangun Lalu Beliau Berujat Betakun Melihat Ada orang Membangun Bangunan Sudah Berapa Ramakah Kamar Ini Dibangun Berapa Lawas Sudah Mengolah Bangunan Ini Melalui Beliau Menagur Diri Sendiri Hai Napsuku Yang Suka Membujuk Engkau Bertanya Tentang Perkara Yang Tidak Ada Gunanya Bagi Apa Gunanya Betakun Itu Berapa Bulannya Sudah Mengolah Bangunan Ini Sidin Betakun Nangkak Itu Lalu Sidin Tak Pikir Apa Gunanya Aku Betakun Dari Itu Nang Satahun Nggak Sudah Orang Mau Olah Nitu Nang Sebulan Nggak Sudah Nang Apa Karena Aku Tahun Itu Nah Jadi Pertanyaan Pertanyaan Yang Seperti Itu Adalah Perkataan Yang Kada Perlu Diucapkan Itu Kada Demang Baatnya Yang Bazali Banyak Mencuntuhkan Beliau Perkataan Perkataan Mengkada Bermanfaat Bahkan Kadang-kadang Perkataan Mengkada Bermanfaat Itu Bisa Membawa Kepada Mudarat Perkataan Mengkada Bermanfaat Itu Bisa Kadang-kadang Menyulitkan Orang Perkataan Mengkada Bermanfaat Itu Antara Lain Adalah Betakun Umur Dalam Hal Mengkada Sangkut Pahutnya Berapa Sudah Umur Nah Apatah Betakun Umur 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 Nah Kita Menakui Umur Orang Itu Itu Adalah Pertanyaan Yang sia-sia Yang Kadang-kadang Membaatnya Sebab Kenapa Kita Tahu Umur Orang Kita Kadang-kadang Bepahala Kita Kadang-kadang Tahu Umur Orang Kita Kadang-kadang Bisa Mengapa Dikakunakan Umur Orang Nah Itu Contoh Perkataan Mengkadang Mampatnya Perkataan Mengkadang Bermanfaat Lagi Perkataan Mengkadang Bermanfaat Lagi Dan Bahkan Bisa Menyurut Orang Kepada Dosa Seorang Seorang Pun Jadinya Tahun Tad Dosa Karena Gara-gara Seorang Seperti Kita Betakun Lawan Orang Datang Dimana Tadi Nah Kita Betakun Itu Orang Misal Datang Kepada Kita Atau Kita Betakun Di Tangan Jalan Kalau Kita Betakun Lawan Orang Itu Ikan Betakun Dimana Tadi Betakun Ikan Datang Dimana Tadi Itu Adalah Sia-sia Yang Menakuni Bini Menakuni Anak Menakuni Murid Nah Itu Kali Jadi Suara Memerang Kekayanan Betakun Datang Dimana Tadi Nah Itu Kali Memang Baat Bahkan Kadang-kadang Mengakibatkan Kawannya Itu Bagus Tak Enanya Mengalih Menjawab Barangkali Ini Datang Melakukan Maksiat Supan Bapadanya Nah Berusta Gara-gara Kita Ketakunan Datang Dimana Tadi Nah Jadi Itu Contoh Perkataan Pertanyaan Yang Ada Perlu Bahkan Kalau Kita Bertanya Itu Bisa Mubarak Kalau Ada Mempaat Sudah Nyata Ini Datang Dimana Karena Hubungan Melawan Kita Yang Datang Di Pasar Kita Kada Berpahala Juga Kita Kada Betakun Itu Kita Kada Berdusa Juga Nah Itu Mernyak Ada Bermanfaat Seperti Bagi Hasam Bin Abisinan Beliau Betakun Berapa Lawas Sudah Dibangun 6 Min Berapa Lawas Sudah Dibulah Akhirnya Siden Sadar Enang Apa Aku Betakun Itu Apa Garam Bunanya Lalu Beliau Menyiksa Diri Menghukum Diri Siden Hukum Diri Siden Dengan Berpuasa Setahun Siden Hukum Diri Siden Dengan Puasa Setahun Karena Gara-gara Mengucapkan Kalimat Berapa Lawas Sudah Dibangun Astirah Di Dalam Orang Salikin Mu'akabah Menghukum Diri Melanggar Sesuatu Yang Kedada Mempaatnya Tadi Lalu Beliau Menyiksa Diri Mu'akabah Dengan Berpuasa Setahun Mu'akabah Itu Seperti Beberapa Kali Dijelaskan Sudahulu Para Ulama Ulama Bahwa Mu'akabah Itu Adalah Satu Persyaratan Kita Untuk Bisa Musyadah Untuk Kita Melalui Dahulu Mu'akabah Tadi Setiap Hari Kita Sudah Sembah Yang Subuh Kita Berjanji Leban Diri Kita Aku Mulai Saat Ini Masa Yang Subuh Pagi Hari Aku Saat Ini Sampai Kena Sore Sampai Kena Indah Maghrib Aku Aku Kada Hendak Melakukan Hal-Hal Yang Sifatnya Maksiat Aku Kada Hendak Melakukan Hal-Hal Yang Sifatnya Kada Bermempaat Nah Itu Maretnya Dalam Bahasa Orang Salikin Disebut Dengan Musyaratah Mengusyaratkan Kepada Diri Jadi Hari Ini Aku Kada Hendak Berbuat Yang Dilarang Allah Aku Kada Hendak Berbuat Yang Kada Mempaat Aku Hari Ini Akan Melakukan Seluruh Perintah Allah Pada Diriku Dan Aku Akan Berbuat Sesuatu Yang Bermempaat Nah Contohnya Itu Jadinya Subuh Macam Itu Maretnya Musyaratah Nitu Menusyaratkan Diri Untuk Berbuat Kebaikan Menjauhkan Dari Kejahatan Nah Indah Musyaratahan Itu Berjalan Nah Disitu Diiringi Dengan Mora Kabah Mora Kabah Mora Kabah Itu Apa Artinya Meintai Kadakabah Indah Disyaratkan Diri Kediri Intai Tadi Berjanji Bangal Diri Sudah Mora Kabah Diintai Ada Anak Berbuat Jahat Eh Maka Subuh Tadi Berjanji Ada Anak Berbuat Nang Ada Bermempaat Eh Maka Subuh Tadi Berjanji Lahan Diri Anak Berbuat Nang Ada Bermempaat Nah Itu Warah Nya Adalah Murah Kabah Sampai Kena Kamarian Sampai Kemudian Maghrib Mora Kabah Diri Yang Sudah Berjanji Tadi Nah Kayaknya Sudah Mora Maghrib Hanya Di Muhasabah Dihitung Muhasabah Dihitung Artinya Mengapa Dihitung Hasil Mora Kabah Dihitung Adakah Seharian Tadi Melanggar Janji Lewan Diri Adakah Larangan Allah Menjauhi Adakah Suruhan Allah Menjauhkan Adakah Mengkada Bermanfaat Dijauhi Adakah Bermanfaat Ditinggalkan Dihitung Nah Nah Itu Mora Nih Muhasabah Dihitung Nah Indah Muhasabah Ini Indah Dihitung Oh Ternyata Ada Beberapa Kali Pelanggaran Siang Tadi Aku Ada Tahan Menahami Kita Ucap Kaini Siang Tadi Kedetahan Aku Menahami Mata Terlihat Nengka Ini Padahal Itu Dilarang Allah Dan Hasil Perhitungan Nah Sesudah Itu Lalu Diadakan Mu'akabah Nah Yang Mu'akabah Tadi Napa Arti Mu'akabah Diberi Sangsi Diberi Hukuman Karena Melanggar Janji Itu Napa Hukumannya Tergantung Nang Kita Udah Seorang Misalnya Kita Sudah Mereka Peraturan Malam Diri Sendiri Bila Aku Memandang Nang Haram Maka Akanku Balas Mata Ini Malam Ini Membaca Al-Quran Sejam Umpamanya Nah Itu Hukum Aku Sudah Berjanji Bila Mana Hari ini Mengucap Meng Dosa Aku Akan Berjikir Seribu Bila Mengucap Menggada Bermanfaat Sudah Ada Perjanjian Akan Dihukum 500 Selamat Umpamanya Nah Itu Marahnya Adalah Mu'akabah Itu Pasti Ada Bila Orang Orang Yang Ingin Bisa Makrifat Kenal Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Macam Sidin Tadi Begitu Sidin Sadar Bahwa Sidin Mengucap Hal-hal Menggada Bermanfaat Sidin Hukum Di Sidin Dengan Puasa Selama Setahun Jadi Hukumannya Tersarah Kita Tergantung Kita Yang penting Ada di Hukum Ada di Sanksi Walaupun Intin Hukumannya Kata Bapak Aku Bila Menguadaptar Hukuman Bila Mata Memandang Mengharam Maka Gantiannya Aku Membaca Al-Quran Sambil Memandang Al-Quran Tentunya Setengah Jum Bila Aku Mengucap Perkataan Mengrusa Diulah Sansinya Hukumannya Aku Kan Berjikir Sejam Bila Aku Berkata Keadaan Yang Kada Bermanfaat Akan Dihukum Membaca Salawat Sepuluh Kali Kita Diulah Dulu Daftarnya Sesuai Yang Kita Kehandaki Nah Hanya Dijalanakan Bila Kadang Macam Itu Kadang Mau Baik Diri Seseorang Karena Itu Mau Lepakan Latihannya Untung Sekali Orang Yang Mau Berperihatin Memikirkan Dirinya Celaka Orang Yang Lupa Mencubut Kendali Napsu Atau Mengandurkannya Berbuat Masalah Kada Dihukum Berbuat Mengkada Baik Dilihat Nah Itu Celaka Celaka Orang Yang Lupa Dan Mencubut Kendali Napsu Atau Mengandurkannya Mudah Mudahan Allah Berkenan Memulang Kita Semua Amin Ya Rp Al-Amin Tepat Sekali Ucapan Seorang Penyair Artinya Ambillah Keuntungan Dua Rakaat Di saat Gelapnya Malam Artinya Untunglah Ambillah Keuntungan Tahajuh Dua Rakaat Di tengah Malam Imam Junaid Al-Baghdadi Seorang Pemimpin Tesawub Setanjang Masa Junaid Bagdadi Beliau Dikenal Dikenal Sebagai Ahli Ilmuk Macam-macam Ilmuk Begitu Beliau Wafat Ada Yang Bermimpi Dalam Wafat Bermimpi Bertamuan Junaid Bagdadi Ucapan Memimpin Betakuan Wahy Syekh Junaid Apa Yang Pian Dapatkan Sesudah Pian Itu Meninggal Dunia Artinya Amalia Amalia Apa Yang Paling Engkau Rasakan Memimpin Mampatnya Kalau Dalam Mimpi Itu Junaid Bagdadi Menyatakan Bahwa Telah Hilang Semua Ibarat Ibarat Arti Ilmu Ilmu Yang Diajarkan Itu Hilang Isidin Dan Tidak Ada Yang Memberi Memimpin Memimpin Yang Paling Memberi Memimpin Melainkan Rukai'at Beberapa Raka'at Di Tengah Malam Jadi Artinya Apa Sembah Yang Walaupun Raka'at Di Tengah Malam Itu Mampaatnya Sangat Besar Dirasakan Oleh Orang-orang Yang Sudah Mati Itu Mengalahkan Dari Ibadah Yang Lain-Lainnya Ketika Ketika Engkau Sedang Menganggur Dan Beristirahat Apabila Engkau Ingin Beromong Kosong Dalam Perkara Batir Maka Gantikanlah Tempatnya Dengan Membaca Tasbih Tetap Dia Mada Lebih Baik Daripada Berbicara Meskipun Engkau Seorang Yang Pandai Berbicara Itu Yang Kedua Alasan Kenapa Kita Disuruh Menjaga Perkataan Dari Yang Tidak Ada Gunanya Yaitu Memelihara Waktu Yang Ketiga Menjaga Amal-Amal Baik Kita Kenapa Menjaga Alisan Menjaga Berkata-kata Karena Demik Menjaga Amal Yang Dilakukan Karena Barang Siapa Tidak Bisa Menjaga Lisan Dan Banyak Bicara Pasti Akan Terjelus Kedalam Membibah Orang Lain Sebagai Mana Dikatakan Oleh Sebagian Ulama Mantasura Lagatuhu Kasura Sakatuhu Artinya Barang Siapa Banyak Pemungkusan Tentu Banyak Salah Ini Orang Yang Diam Itu Orang Yang Terpelihara Amal Yang Dari Kerusakan Menggibah Menggibah Itu Bagaikan Petir Yang Merusak Ibadah Dan Taat Menurut Apa Yang Dikatakan Sebagian Ulama Perumpamaan Orang Yang Mendibah Orang Lain Itu Seperti Orang Yang Memasang Ketikan Dengan Ketikan Itu Ia Melimpar Kebaikan Kebaikan Ketimur Kebarat Kekanan Dan Kekiri Beisik Anak Tanah Sepuluh Buting Lalu Buting Bakakannya Anak Tanah Kehulu Kehili Kemuka Kebelakang Habis Anak Tanah Nah Sama Orang Yang Mempunyai Amal Kebaikan Tapi Karena Menggunjing Orang Akhirnya Amal Kebaikannya Dibagi Bagikan Kepada Orang Yang Digunjing Itu Habis Aku Mendengar Dari Hasan Basri Bahwa Beliau Diberitahu Seseorang Hai Abu Sa'id Al Hasan Basri Sipulan Menggibahmu Mendicarakammu Ada Orang Datang Kepada Hasan Basri Wah Imam Itu Sipulan Menyambati Pian Macam-macam Menyambati Pian Itu Ini Ini Menggibah Ini Ngatakan Menyambati Nang Bujur Menyambat Nang Bujur Itu Gibah Ngertanya Amun Ma'ada Ada Itu Dua kali Berarti Lagi Hukumannya Berarti Lagi Busanya Orang Kadada Melakukan Itu Daripada Melakukan Itu Itu Ma'ada Ada Ngertanya Buftan Itu Kalau Gibah Ini Bujur Melakukan Ini Itu Maling Kita Padahakan Itu Maling Itu Menggibah Ngeranya Padahal Bujur Ngeranya Maling Ngeranya Menggibah Amun Ngeranya Ada Maling Dipada Akan Maling Itu Ada Ada Bred Tata Gibah Lagi Tetapi Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Gibah Ini Berlaku Kepada Orang Orang Yang Malu Dengan Kemaksiatannya Orang Itu Maling Tapi Ini Sutan Ini Pedahkan Maling Kita Sambat Ini Itu Maling Nah Itu Gibah Ini Ini Itu Kada Penyembah Yang Orang Puasa Membahan Membahan Kada Tapi Ini Supan Ketahuan Orang Pada Ini Itu Kada Puasa Men Tahu Kita Haja Ini Itu Kada Puasa Kita Sambat Puasa Kada Biris Nah Kita Memang Gibah Ngeranya Nah Jadi Gibah Ini Kada Berlaku Kepada Orang Yang Kada Ngeru Kepada Orang Yang Kada Malu Itu Kada Gibah Kita Memparah Jirba Belhaya Talawi Batak Lahu Orang Yang Sudah Membuang Jirba Malu Itu Kada Gibah Lagi Orang Badum Akartak Dibuat Yang Listrik Bawa Tikar Badum Ditar Hingga Bejerinting Orang Liwat Al-Walan Ini Ada Supan Berartinya Sudah Membuang Jirba Malu Pada Dirinya Kita Sambat Banya Itu Ketujibana Badum Kada Gibah Kenapa I Kada Suban Badum Di Tangkartak Situ Orang Berdum Di Rumah Berdum Kita Tidak Banyak Kada Mau Nah Itu Kada Boleh Kita Sambat Di Rumah Ini Berdum Juga Kada Boleh Kenapa Karena Ini Masih Malu Diketahui Orang Nah Itu Gibah Maranya Nah Jadi Hassan Al-Basri Ini Di Pada Hakan Uang Pian Disambet Ulisi Pulang Macam Lalu Al-Hassan Mengirim Utusan Membawa Setalam Kurma Basah Untuk Orang Yang Telah Menggibahnya Orang Menggibah Sidin Sidin Kirimi Buah Buahan Dan Mengatakan Aku Mendengar Bahwa Engkau Menghadiahkan Kebaikan Mua Kepadaku Maka Aku Ingin Meng Membanginya Jadi Hassan Basri Berterima Kasih Kepada Orang Yang Menggibah Sidin Karena Itu Adalah Kebaikan Yang Diberikan Kepada Kepada Sidin Nah Artinya Bahwa Amal Ibadah Orang Yang Menggibah Itu Bepindah Kepada Kepada Hassan Basri Jadi Terima Kasih Kalau Ada Orang Menyambah Sidin Sidin Terima Kasih Nah Jadi Urusan Kita Digibah Orang Urusan Kita Ini Disambati Orang Itu Sebenarnya Adalah Merupakan Satu Keuntungan Kepada Kita Jadi Kita Kalau Perlu Sari Disambati Orang Itu Kalau Perlu Membias Karena Itu Keuntungan Lawan Kita Dan Yang Lebih Perlu Kita Ketahui Lagi Bahwa Allah Itu Ingin Mendudukkan Kita Di Suatu Derajat Yang Tinggi Yang Mana Amal Ibadah Kita Kadang Mencapalnya Kita Ini Dinaik Tuhan Ke Kelas Empat Benaik Seklas Tapi Ibadah Kita Ini Kali Cukup Untuk Membuk Disitu Nah Diulahkan Tuhan Jalannya Sebuah Cukup Kita Disambati Orang Sambati Itu Sambati Ini Macam Macam Akhirnya Apa Pahala Orang Itu Pindah Lawan Kita Lalu Kita Cukup Untuk Duduk Di Kalas Ambat Tadi Jadi Setiap Kita Disambati Orang Setiap Kali Kita Digibah Orang Kita Ingat Bahwa Itu Adalah Merupakan Kehendak Allah Untuk Menaikkan Tingkat Kelas Kita Kepada Yang Lebih Tinggi Karena Ibadah Kita Ini Kedih Cukup Banyak Allah Ta'ala Melahkan Jalan 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 Menutup Ada Orang Memestinya Orang Duduk Di Kalas Lima Tapi Ibadahnya Kurang Padahal Takdir Tuhan Menentukan Ini Mesti Di Kalas Lima Ibadah Ini Kalas Tiga Saja Ditambah Tuhan Dengan Sakit Nah Dengan Penyakit Dengan Tuhan Penyakit Ilmu Penyakit Itu Penyakit Macam Ibadah Sabar Dengan Penyakit Itu Nah Karena Kebanyakan Penyakit Yang Diberitanya Ini Dan Ibadah Sabar Pahalanya Itu Mencukupinya Untuk Duduk Di Kelas Kelas Lima Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ada Orang Yang Duduk Yang Di Kelas Amun Tapi Amal Ibadahnya Ini Kedemampu Untuk Mencapai Itu Akhirnya Apa Inah Ulangi Umpat Berpelang Akhirnya Mati Sebagai Syahid Nah Pahala Syahid Itu Mencukupinya Duduk Di Kelas Amun Tadi Nah Jadi Setiap Kita Digibah Orang Kita Dianihaya Orang Dipitnah Apalagi Makin Banyak Pemasukannya Nah Kita Ingat Menunjukkan Bahwa Tingkatan Kita Naik Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi kita Kada perlu Sakit hati Kada perlu Membalas Kada perlu Mahami Dianihaya Orang Dianihaya Kenapa Karena Keuntungan Besar Bagi Kita Kita Dapat Kenaikan Pangkat Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Suatu Ketika Masalah Menjibah Orang Lain Ini Disebut Sebut Dia Di Depan Abdullah Bin Mubarak Beliau Berkata Seandainya Aku Mengjibah Orang Lain Tentu Aku Lebih Suka Mengjibah Ibuku Karena Ibuku Lebih Berhak Menerima Kebaikanku Ujar Abun Nabi Mubarak Amun Aku Tuhan Mengjibah Orang Jaka Mengjibah Mama Naman Amal Ibadah Kupindah Lewan Mama Entah Baik Jual Ibadah Mama Amal Ibadah Orang Lain Mengjibah Kita Mengjibah Orang Lain Musuh Habis Amal Diberiakan Lewan Musuh Baik Kita Mengjibah Orang Yang Kita Kasihi Baik Mengjibah Kulitan Seorang Naman Ibadah Kita Tindah Kepada Kulitan Seorang Seandainya Aku Mengjibah Orang Lain Tentu Aku Lebih Suka Mengjibah Ibuku Karena Ibuku Lebih Berhak Menerima Kebaikanku Jadi Wayatkan Pada Suatu Malam Hatim Al-Asam Tidak Sempat Melakukan Salat Tahajjud Hatim Al-Asam Kala Sampat Melakukan Tahajjud Karena Apa Satu Perkara Apakah Sehingga Sehingga Tahajjud Sehingga Ditugur Oleh Istrinya Tidak Tidak Sampat Tidak 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 Lalu Hatim Berkata Kemarin Malam Orang-orang Itu Melakukan Salat Tahajjud Lalu Paginya Mereka Mendibahku Maka Nanti Pada Hari Kiamat Salat Mereka Akan Berada Pada Timbangan Amal Kebaikanku Jadi Kedak Tahajjud Malam Ini Karena Temuringan Orang-orang Meng Tahajjud Menyembati Nah Kedak Bangunan Seorang Kedak Tahajjud Ini Tahajjud Nah Di Akhir Kedak Tahajjud Jadi Kedak Tahajjud Lagi Nah Kedak Tahajjud Ini Jadi Tahajjud Karena Disambat Karena Dilibah Jadi Setiap Kali Kita Meng Dilibah Orang Lain Maka Amal Kebaikan Kita Sekian Apa Terbang Kepada Orang Lain Maka Empat Selamat Dari Afad Dunia Hضرة النبي Sallallahu Sallam Al-Fatiha Al-Fatiha Is Wazid Zahili Śli' Sayyidina Muhammed Al-Fatiha Bismillah Abone We